Tangan yang pernah disampaikan oleh lo yang punya pajar itu tidak Sebenarnya ya Sebenarnya ada menikah Ini Jadi waktu menikah itu Saksinya satu Agun Agun Gunawan Yang kemarin jadi saksi Ya Di Polres Kemudian yang kedua Mat Nia Usternya Pak Agun Dari pesantren Terus keluarganya Pajar juga Nah itu juga Nah itu juga kan Jadi Abah itu kan Dia oke Agak marah juga Terkait dari Bila Pajar sempat mencintai juga kan Katanya tidak mengetahui Tidak mengetahui Itu salah Karena pada waktu pernikahan Abah tertelpon juga Sudah nopon Waktu itu Abah mengetahui Nah ini mengetahui Dan pada waktu itu pun Sebelum adanya pernikahan Mama Ibunya Pajar juga Penganggita ke Uanggi Ada foto-fotonya Mungkin aku juga Pernasar ya Ke Basipa Yang ada Di rumah Anggi Waktu itu kan Ada Anggi Ada Keluarganya lah Di silamnya itu Meminta Untuk dipersahat Terima kasih Antara Bila sama Pajar Waktu itu Ibunya Pajar minta ke Kamarku Mami aku Waktu masih ada Jadi Kalau dibilang Ibunya Pajar Bila-bila-bila Tujuin Terusnya Tidak mengetahui Pernikahan Itu Abah Sudah bicara Terdipon Dan ibunya Mengetahui Itu juga Di rumahnya Anggi Ibunya Pajar Tidak mengetahui Mami aku Mungkin ya Karena Ditolak damai Akhirnya Caranya Harusnya Kalau anaknya salah Kamu bertanggung jawab Dengan apa yang kamu perbuat Jadi malah Ngebelain anaknya Yang Tidak jelas salah Terusnya Akhirnya Dengan mengikmah Almarhum Mami aku Terus Guru aku Yang juga Tidak Sekarang Bukimpebolari Yang Mengatakan Katanya Tidak Dari Saya yang Dimarahin Juga sama Abah Dan saya Kerasa tertipul Abah Istilahnya Bukan Orang Sebarangan Tanah Kadang Pelajar Tidak Kerja Setiap Bulan Masih Ditanggung Saham Mami aku Dari pensiun Tapi Setiap Setiap Bulan Tidak Ada 2 tahun 50 juta Mami Itu Makanya Kadang sedih Saya Ngerasa Saya Udah Salah Jadi Saya Ngerasa Sedih Terpukul Adanya Yang Tidak Menurut Adanya Dari Yang Tidak Bekerja Istilahnya Silahkan dia punya ilmu agama gitu kan, tapi ternyata apa yang dia kuliah ya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan gitu aja sih. Dan tentu lagi sampai melakukan pengharian terhadap saya, anak, dan akhirnya juga mau fitnah almarhum ibu saya, juga guru saya. Gai, pisar, jadi sedih gitu, tersebut banget. Mbak, mungkin kedepannya penikahan ini mau seperti apa ya? Tidak ada penikahan, tidak ada penikahan, tidak ada penikahan, tidak ada penikahannya, tidak ada penikahannya. Tidak ada penikahannya, Mbak, apakah mau misalkan di tanah negara atau bagaimana di jalanannya jelas gitu? Ya, kalau dibilang, makanya belum dibilang, kok di jalan itu misalnya kayak saya yang memohon talak gitu kan. Tapi jauh sebelumnya, tanggal 7 Maret, saya yang sudah meminta talak tiga ke Fajar. Jelas kan, ya, Maret itu menjadi anak muda. Di malam itu sih, udah dari awal tuh Fajar diduga ya, diduga dia udah berniatan tidak baik. Karena waktu Alba bilang, surat-suratnya diberesin ya, sampai gitu kan. Iya, Mbak, tapi nggak mungkin diberesin. Karena satu hari setelah menikah, Fajar kan melakukan kekerasan terhadap anak saya. Menendang pintu sama anak saya, sambil mengatakan, Anjing mau keluar, Bang, Sat. Sampai kayak gitu di depan, Almaku, ibu saya waktu itu masih ada. Makanya sejak itu kan kami langsung ngusir, ngusir saya sama Fajar. Nah, itu makanya menyesalan saya, seumur hidup saya sampai bisa dijalin ibu sama anak saya itu Fajar gitu kan. Sampai ada tadi sisa di Jakarta kan. Nah, cuma dari situ saya cuma menduga mungkin ya, tujuan awalnya mungkin Fajar menikahi saya tidak baik, bukan. Tidak seperti urus, surat-surat, dan mungkin ada sesuatu hal yang dia menikahi saya tujuan tertentu saya nggak ngerti. Tapi memang sejak saat itu, sekelah-kelah mengusir itu kalau kamu masih sama Fajar, Semua apapun yang menghubungnya kamu nggak akan dapat sertai-serpun gitu kan. Semua untuk hari, untuk tujunya gitu kan. Nah, yang mungkin aku nggak menduga, cuma aku menduga aja gitu. Mungkin niatannya ada sesuatu hal menikahi aku untuk apa, aku nggak ngerti lah. Jadi dari situ mungkin sesuai keinginannya, tidak sesuai dengan yang dia majar mau. Jadi akhirnya dia mungkin menyiksa saya, bisa juga seperti itu kan. Makanya begini lagi, diterangkan lagi, seolah saya memohon talak. Padahal saya sudah meminta talak, karena sudah nggak kuat dengan perakuan yang Fajar yang menyiksa saya. Apalagi anak jadi korban kan. Saya sudah minta talak 3 tanggal 7 Maret waktu itu. Tapi sebelum kejadian hari jauh. Saya sudah nggak kuat, karena saya sudah gawak belur badan gitu kan. Kayaknya sudah cukup gitu. Nah, terus saya sudah minta talak. Tapi tanggal 6 Maret ada pernyataan dia juga. Dia bilang bahwa bukan saya yang, bukan Fajar katanya yang minta cerai. Kamu kan yang minta cerai. Jadi merasa, walaupun itu sudah talak 3, Fajar merasa kayak belum menalak aja gitu kan. Jadi tanggal 6 April itu dia masih merasa seperti, Wah, bukan gue yang ngering. Maksud gue yang minta cerai. Makanya waktu lawyernya bicara di media itu kok dibolak-balikin gitu. Saya nggak pernah memohon talak gitu. Karena ibaratnya saya sudah membuang Fajar gitu.